Nah, Nabi Ibrahim AS mendapatkan lima keutamaan dari Allah SWT. Yang pertama, Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para Nabi Abu'l-Ambiyak. Semua Nabi setelah Nabi Ibrahim bergaris keturunan kepada Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dari garis keturunannya Nabi Ismail AS. Maka semua Nabi yang Allah utus, semua Nabi yang Allah pilih menjadi Rasulnya setelah Nabi Ibrahim adalah berasal dari Nabi Ibrahim AS. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 27, Allah SWT menegaskan, Kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim setelah ada putra bernama Ismail, Allah tambahkan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'kob. Putra Nabi Ibrahim, semua Nabi. Kemudian setelah itu, Allah SWT berkenan untuk menjadikan semua keturunannya adalah Nabi. Semua Allah jadikan keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi atau para Nabi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Walkitab, semua kitab yang Allah wahyukan kepada para Nabi setelah Nabi Ibrahim adalah juga keturunan Nabi Ibrahim. Dikatakan Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para Nabi.